Pada tanggal 17 Januari yang lalu kejadian Alhamdulillah terekam oleh CCTV yang ada di minimarket tersebut sehingga pergerakan mereka semuanya diketahui dengan ada rekamannya CCTV kemudian dilaporkan oleh pemilik minimarket tersebut ke Polda Metro Jaya tim segera bergerak tanggal 18 dilaporkan kemudian langsung tim bergerak saat itu juga dalam waktu dua hari kita bisa mengungkap dan menangkap para pelaku-pelakunya nah dari CCTV tersebut kemudian dikembangkan berhasil mengamankan lima orang pelaku empat ini eksekutornya yang bermain langsung dan satu adalah penadahnya jadi lima tersangka yang kita berhasil amankan yang pertama tersangkanya dengan perannya masing-masing ini RJ ya inisialnya adalah RJ umurnya 20 tahun ini adalah Captainnya dia Captainnya dia yang mengatur pengakuannya sampai sekarang RJ ini baru melakukan empat kali kami masih dalami lagi termasuk empat kalipun tiga TKP manapun ini masih kita dalami karena memang ini lintas wilayah sampai ke Bogor karena dia bermain di perbatasan Kiputat sampai dengan ke Bogor nanti kami akan koordinasi dengan Polres Bogor di berangkas dia berhasil menguras sekitar 36.735.000 itu yang berhasil dikuras oleh dua pelaku yang naik ke atas ini kemudian mengambil beberapa barang yang lain termasuk handphone milik para karyawan ini beberapa handphone milik karyawan itu pun disikat oleh mereka yang dua orang ini yang menunggu di bawah yang menggunakan senjata api ini juga ada celurit ya ya itu yang menunggu di bawah takut kemungkinan masih ada orang nanti yang yang akan masuk sehingga mereka menunggu dengan para masing-masing setelah itu mereka melarikan diri dengan membawa beberapa barang bukti yang lain termasuk uang di berangkas sejumlah 36.750.000 rupiah terima kasih telah menonton